Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Sekolah Walet Kali ini Saya akan coba berikan alternatif Untuk ventilasi Pada sarang burung walet Yang biasa kita menggunakan Keni Ukuran biasa 3, 4 atau 5 in Besar-besar tetap penutupnya Nah dengan penggunaan yang relatif banyak Agak Mahal juga untuk totalnya Nah kali ini saya coba Yang sudah saya terapkan di gedung walet saya Yaitu penggunaan pipa setengah in Untuk pembentukan Lubang Ternyata Arus angin keluar masuk Cukup memadai Bagaimana penerapannya Dan nanti akan saya perlihatkan Di sarang burung walet saya yang sudah Saya pergunakan dari awal pembangunan Nah ada pun Aplikasinya ini Kebetulan saya menggunakan Batako ya Bataringan atau nanti Bata Secara Teknis Hampir sama saja Oke Silahkan Silahkan Diperlihatkan Bagaimana Penerapannya Silahkan Mas Anto Coba Kita pasang luluh dulu Nah Kita pasang luluh dulu Kita pasang luluh dulu Nah seperti itu Kita pasang Ini saya Pointernya adalah Pemasangan Pipa Setengah in Tapi sebenarnya pipanya Tidak dipasang Sebagai Tuangan saja Oke Nah seperti itu Nah Oke Kemudian kita pasangkan pipa paralonnya Pipa paralon dulu Nah Nah Oke Nah Kita miringkan Sedikit ke Luar Nah Kemudian yang kedua Dipasang Nah Nah Seperti itu Oke Nah kemudian pada bagian atasnya Kita Masihkan dulu Di kunci Nah Seperti itu Setelah setengah kering Pipa paralonnya Diputar Nah Diputar Pipanya paralonnya Kalau setengah kering Nah Setengah kering Diputar Nah nanti Kalau sudah kering Baru dicabut Coba Nah Saya akan kering Pipa paralonnya Dicabut Kolat Oke Nah Jangan lupa Miring ke arah luar Supaya air Dari dinding Tidak masuk ke dalam sarang Nah Tidak Terlihat Seperti itu Nah Ada lubang Seperti itu Nah Bagaimana aplikasinya Di ruang Gedung Ini saya contohkan Diri Sarang walet saya Nah Seperti ini Coba kita lihat Nah itu Tempat Tengah Wah Ini Lokasinya Turun Oke Jadi ini bisa terlihat Bagaimana Aplikasinya Di dalam Sarang Nah Dari Nampak Seperti ini Lata Dari bawah Mungkin Dua Atau Tiga Kita Jajar Tiga Baris Nah Seperti itu Kemudian Pada Lantai Di Atasnya Seperti itu Ada Tiga Baris Oke Coba Kita Lihat Di Bagian Dalam Seperti Seperti itu Nah Seperti itu Jadi dari Lantai Dasar Tidak naikkan Seperti itu Lumpang-lumpang Terlihat Kira-kira Sepertiga Dari Tinggi Lantai Nah Seperti itu Mudah-mudahan Terlihat Jelas Nah Tiga Baris Dari Bawah Sudah Nah Seperti ini Untuk Terangnya Masih Sesuai Cukup Gelap Untuk Anginnya Dapat Nah Mungkin Ada juga Kekhawatiran Binatang Bisa Masuk Disitu Alhamdulillah Disarang Saya Ini Bener-bener Tidak Masuk Selama Selama Malam Tidak 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 Seperti itu Penampakannya Nah Seperti itu Ini Dari Kotorannya Sudah Terlihat Bahwa Kondisinya Masih Bagus Kurung lagi Keluar Terima kasih Terima kasih terlihat ya Nah, penggunaan Jadi, sangat hemat sekali Kita paralel setengah juta Maksudnya bukan digunakan Terpacat di udang Tapi, sekedar sebagai Tuangan saja Nah, jadi kemiringan Yang kita bikin miring keluar Miring keluar Supaya air dari dinding Tidak kembes ke dalam Seperti ini Nah, ini Sebelah ini seperti ini Oke Nah, dari bawah Terus ke atas Tidak lebih dari Separuh Supaya Sirip tetap Gelap Nah, seperti ini Digit wang bawah Coba kita lihat Nah, sahabat-sahabat Terlihat Lubang-lubang Lubangnya terlihat jelas Di sini Seperti ini Nah, lubangnya terlihat jelas Wah, ada yang bikin ber Nah, bisa dilihat Seperti ini Perlerapan di Lantai dasar Saya tidak menggunakan Keni Cukup waktu Pemasangan Dinding Kita Dikaskan Langsung Nah, seperti ini Sudah mulai Relatif Ini penerapan Penggunaan Seperti ini Di Kepala Staring Untuk cetakan Lubang Terbuka efektif Terbuka efektif Nah, bisa dilihat Ini Ini Belum Itu Masih Kita Tadi Nah Aplikasi Jadi Seperti ini Nah Kira-kira Cukup jelas Gambaran Cukup gelap Dan Angin Masih Tukup Teras Karena jumlahnya Sangat banyak Namun tetap gelap Oke Rekan-rekan Pembangun Di Dayawanget Kira-kira Demikian yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa menjadi Alternatif Untuk Meminimalisasi Budget Pembangunan Sarang Warnet Kita Terima kasih Atas Segala Perhatiannya Mudah-mudahan Maksud Dari Video Saya kali ini Untuk Rekan-rekan Lebih Murah Dan efisien Membangun Sarangnya Bisa menjadi Pilihan Sampai jumpa Di Episode Channel Sekolah Walid Wabilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh